Seperti pohon tua yang hidup di lahan tandus Karakter batang pohon dengan bagian yang kering Seakan-akan pohon ini tetap berjuang melawan kerasnya cuaca kering Pohon sisir Pohon sisir merupakan tanaman liar yang banyak ditemukan di hutan-hutan tropis di Indonesia Dengan karakter batang yang penuh dengan duri tajam Maka berhati-hatilah jika kalian membuat bonsai dengan jenis tanaman ini Bagaimana cara merawatnya Jika bonsai sisir yang sudah banyak dengan percabangannya Kita harus ekstra teliti dengan merawatnya Mulai dari media dan cara penempatannya Media harus benar-benar bagus Biar nutrisi yang dibutuhkan pada bonsai tersebut Akan selalu terpenuhi Otomatis bonsai akan selalu tumbuh dengan maksimal atau subur Penempatan bonsai juga harus dengan full sinar matahari langsung Sebagai perangsang pertumbuhan bisa tetap segar Yang penting jangan sampai telat siram Biar cabang-cabangnya tidak pada kering Untuk merapikannya Cukup pangkas pendek pada ranting yang tubuh memanjang Seimbangkan dengan gerak arah menyerupai segitiga Jika ada beberapa cabang yang dirasa kurang besar Kita bisa mengolah cabang dulu Sampai mencapai titik besar keseimbangan Baru kita pangkas Pangkas atau hilangkan duri-duri tajam saat melakukan perawatan Agar kedepannya kita tidak terluka Karena duri tajam saat merawatnya lagi Disamping itu bonsai sisir yang tanpa duri Juga akan menambah tampilan jadi lebih bersih dan jelas pada ranting dan daunnya Yuk kita lihat proses pengerjaannya yuk Oh iya kawan-kawan Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya Jangan lupa subscribe Biar saya lebih semangat lagi membuat konten Tentang bonsai untuk berbagi bersama kalian semua Jangan lupa like Share ke teman-teman kalian Untuk berbagi pengalaman tentang bonsai Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng Biar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya Salam bonsai Dan tetap semangat Jangan lupa subscribe selamat menikmati 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 selamat menikmati